Oke lanjut ya reviewnya Ini buat HB3 ya HB3 ini untuk Hike Beam Toyota Fortuner VNT Hike Beam ini juga bisa dipakai di semua mobil Toyota yang low beam dengan Hike Beam terpisah Seperti Toyota Innova Reborn Toyota Sienta, Toyota Avanza Veloz yang lampunya terpisah Tapi kali ini kita mereview untuk Innova Toyota Fortuner ya HB3 tipenya ya 9005 Jadi apa sih keunggulan tipe ini ya Tipe ini bisa di adjust Yang pasti adalah Anda masang harus vertikal ya Pemasangan dorong maju putar ya Nah dia bisa di adjust ya Jadi dia bisa diputar kemana-kemana pun bisa Jadi makanya kenapa syarat bolam bagus itu syarat ketiga harus bisa di adjust Kenapa harus bisa di adjust nanti kan pas pada saat prakteknya Bolam ini ngoncinya belum tentu posisinya bagaimana Belum tentu posisinya vertikal Makanya kenapa bolam ini bisa di adjust bagus tuh Ya jadi sesuka Anda maunya gimana Nah tentunya Anda bisa praktekin Ya Anda mau sinarnya agak ke arah mana Ke arah mana itu bisa Ya jadi Anda sambil nyalakan Parkir mobil depan tembok 2 meter Nah Anda bisa lihat hasil outputnya bagaimana Ya jadi makanya syarat bolam bagus itu 1 watt dan luxnya harus gede Ya level wattnya dia cuma 30 watt 3100 lux Ya 5500 Kelvin Kedua adalah harus stabil Bolam ini stabil tidak nge-drop Ya ketiga adalah adjustable ya Adjustable itu ya saya bilang tadi bisa harus bisa diputar Selain bisa diputar dia harus bisa maju mundur Dan putarnya ini enak sekali sistemnya Sistemnya slide Putar dikit bisa Putar dikit bisa Tapi ada bolam yang bisa diputar Tapi jarak putarannya banyak Jadi sekali putar harus tak 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 Jauh Kalau ini enggak Anda mau sedikit 1 mili 2 mili setengah mili bisa Jadi Apa Adjustable nya dia Enak sekali Gitu ya Jadi Anda mau kemana pun bisa Dan dia bisa tarik mundur lagi Apa sih kalau keunggulannya ditarik mundur Nah kalau ditarik mundur Dia akan lebih Fruit Sinarnya akan lebih menyebar ya Dibandingkan kalau Anda dorong maju Adalah fruit Apa spot ya Kita kasih lihat nih hasil sinarnya di tembok ya Nah Ya Jadi Anda bisa mengatur Ini adalah kita dorong maju misalnya Ya Kita dorong maju full kita tarik mundur Nah dia akan lebih besar ya Disini Anda kelihatannya besarnya sedikit Tapi prakteknya nanti di jalanan akan Efeknya gede sekali Ya Nah seperti ini Nah jadi fokusnya ini istilahnya bisa diatur Gitu Enaknya disitu ya Tipe ini Karena bisa maju mundur Ya Dibandingkan Anda beli bolam yang fix Mendingan Anda beli bolam yang bisa di adjustable Ya bisa di setting Putar maju mundur Syarat keempat adalah service able Bolam ini bisa di service tapi jarang Tipe ini ya bermasalah Jarang sekali Ya Kelima Soal bayangan gelap kecil Bolam ini bayangan gelapnya kecil Kenapa? Karena Karena halogen itu 360 derajat arahnya Sedangkan led ini kan samping kiri kanan Jadi kemungkinan adalah Sinar yang kesininya kosong Sinar kesininya kan kosong Nah makanya led ini terbantu karena chipnya Chipnya ada lensa Jadi Pembiasannya lebih bagus Jadi dia membantu supaya maksimal 360 derajat Ya Tidak storing juga Anda tidak perlu khawatir ya Syarat ke enam Bolam ini tidak storing Syarat ke tujuh adalah Soal peninginan Peninginan ini sudah double cooper Ya Jadi dia tidak ada lubang Jadi udara yang Ditiup oleh kipas itu akan keluar di heatsink Jadi Udaranya tidak masuk ke dalam headlamp Ya Kalau Anda beli led yang masuk ke dalam headlamp Itu berbahaya Kenapa? Headlamp Anda bisa kotor berdebu segala macam Ya Air Masuk sebutir air aja Bisa membuat headlamp Anda mengembun Ya Bahaya itu Ya Pemasangan juga tinggal PNP Tinggal colok soket Apalagi buat mobil-mobil diesel ya Mobil diesel itu getaran lebih gede Jadi Anda tidak usah ikut-ikut drivernya Tinggal colok saja soketnya begini Atau begini Ya Kalau tidak nyala ya dibulak-balik Itu saja Ini kabelnya sudah dirajut oleh nilol Tahan tarik driverless Jadi tidak ada kotak-kotak Yang Anda harus umpetin Atau Anda harus ikat Ya Pemasangan tinggal PNP Enak sekali bro Ya Soal bayangan gelap kecil Nah ini kita buktikan bayangan gelapnya Tuh Gelapnya kecil ya Samar-samar Tidak gelap Kalau Kalau Seperti kehalangan Seperti kalau kehalangan Tangan saya kan Dia gelap banget Ya kalau ini kan tidak samar-samar ya Intinya adalah BRV, 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 HRV, Honda Jazz, Jazz yang lampunya terpisah Ya kalau di Suzuki, di Suzuki R3 Ya Suzuki R3 yang 2019-2020 Ya jadi Jadi HB3 3100 lux 30 watt maksimum Ya XHP 50 second generation Terima kasih